Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita membahas mengenai data mining Dimana dalam proses data mining ini Kita akan mempraktekannya Supaya kita lebih mudah untuk memahaminya Perlu diketahui bahwa data mining ini sangat penting Tadi saya ilustrasikan bahwa Di dalam penggalian data ini Kita perlu harus mengetahui kira-kira Bagaimana supaya pikiran dan perasaan si pengguna Dalam suatu sistem tertentu Itu bisa mengakses dengan mudah Dan kemudian bisa dengan nyaman Dan tahu perasaan apa penggunanya mengenai data mining tersebut Misalkan contoh ada 3 perusahaan besar 3 perusahaan tersebut sudah mengetahui proses data mining Ketika kita menggunakan google dan kita mengetik keywordnya Kemudian dengan sendirinya otomatis google akan dengan cepat Dia mengetahui apa yang ada di penah kita dan apa yang ada di perasaan kita Jadi kita dengan mudah memahamin apa yang kita gali di dalam google tersebut Kemudian Kalau kita misalkan beli buku di amazon Maka kita ketika memasukkan keywordnya Maka dengan sendirinya akan direkomendasikan ada buku-buku lain Yang ada relasinya dengan yang kata yang kita masukkan melalui media tersebut Kemudian ada lagi seperti perusahaan facebook Ketika kita mau download Ketika kita masukkan keyword tertentu Maka disana ada foto-foto yang direkomendasikan oleh facebook Dengan sendirinya kita akan mengenalnya foto tersebut Nah tentu kita akan bertanya Mengapa dengan mudahnya akan muncul informasi seperti itu Karena ketika perusahaan tersebut sudah menerapkan deep learning Sehingga memudahkan dari penggunanya Itu dengan nyaman Kemudian dengan mudah Dan apa yang ada di perasaan mereka bisa diakomodasi oleh para busan-busan sebuah Nah sekarang bagaimana pendekatan data mining Di sini saya ilustrasikan mengenai pendekatan CRIPS Atau Cross Industry Standard Process Di mana CRIPS ini digunakan oleh data mining Dan digunakan oleh Liu Bing tahun 2007 Tahap pertama yaitu memahami tentang Bisnis apa nanti yang mesti di Yang bisa diambil atau yang bisa digali Mengenai kaitannya sama penggalian data Jadi ketika misalkan ada data Data set atau sekumpulan data Di mana data tersebut adalah data mahasiswa dirancang Mengenai data indeks prestasi semester Mulai dari semester 1 sampai 4 Terus kemudian ada data tahun masuk Terus akan diprediksi kira-kira nanti Selama 4 semester ini Untuk semester selanjutnya Apakah mahasiswa tersebut aktif atau tidak Contohnya seperti itu Untuk kumpulan datanya seperti itu Terus kemudian setelah kita paham bahwa Oh data tersebut nanti dipakai untuk memprediksi Apakah si mahasiswa ini nanti termasuk mahasiswa aktif atau tidak Nah setelah itu datanya baru dipahami Nah kaitan sama pemahaman data ini Dengan pendekatan Chris tadi Itu adalah Setelah kita paham mengenai data-data tersebut Maka data ini harus dipilih-pilih Kan di dalam data mahasiswa itu kan Ada beberapa atribut Ada misalkan ada admin Ada nama Terus ada pindah prestasinya Terus kemudian ada Data kapan tahun masuk Terus data orang tua dan sebagainya Nah disana harus dipahami dulu Kaitannya untuk membantu tentang Hal sebelumnya Hal sebelumnya yaitu Data bisnis apa yang nanti bisa diambil dari data tersebut Nah setelah datanya dipenuhi Atributnya dipenuhi Langkah selanjutnya adalah data yang disiapkan Gimana di dalam persiapan data ini Data ini harus disesuaikan dengan model yang ada pada rapid miner Tentu akan ditanyakan apa itu rapid miner Itu salah satu tool Itu salah satu tool Dimana tool tersebut adalah untuk membantu bagaimana membuat model data mining Mulai dari pendekatan data mining Dari awal sampai akhir Terus kemudian setelah data disiapkan Kemudian selesai dengan format Atau yang diperlukan oleh rapid miner tersebut Diatur sedemikian rupa Mana yang sebagai tipe data yang integer Mana yang sebagai data label Mana yang sebagai data Memerik lainnya Atau mungkin data pendukung lainnya Nah disana nanti akan kelihatan Mana yang sebagai variable khusus Mana yang sebagai variable reguler Dari hasil data tadi Nah setelah itu baru nanti dilakukan pemodelan Model ini bisa digunakan beberapa algoritma Dimana algoritma tergantung dari Apakah kita mengestimasi Apakah kita mengpreksi Atau kita mengklasifikasi Atau kita mengklasifikasi Dan mungkin mengevaluasi dan sebagainya Nah setelah kita tahu bahwa Model yang kita pilih adalah Beberapa algoritma Maka disana baru Diproses ya Diproses, dieksekusi Nanti hasilnya hasil evaluasi Hasil evaluasi tersebut Itu akan Melalui proses namanya Proses learning ya Proses pembelajaran Tergantung dari pendekatan algoritma tadi Nah di dalam proses evaluasi ini Nanti akan didapatkan mengenai akurasi dari hasil Training Training kaitan dengan mesin Learning ya Atau deep learning Kemudian Di testing Setelah dilakukan training berkali-kali Kemudian di Di uji Di uji Di uji cukup sekali aja Ibaratnya kalau kita bayangkan Bahwa Kalau kita kuliah Kuliah itu kan Perkuliah itu kan Kita langsung sampai beberapa kali pertemuan Terus kemudian nanti ujiannya paling kurang sekali Nah Jadi sama seperti ini Di 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 Dalam proses pembelajaran Di Di machine learning ya Dan perkembangan Data main tadi Di sana Trainingnya dilakukan berkali-kali Kemudian nanti Kemudiannya cukup sekali aja Nah setelah itu Baru di evaluasi Sampai akan ketahuan Keakuratan dari algoritma Agoritma tadi Agoritma 1 Mungkin menunjukkan Keakuratannya sekian persen Agoritma 2 Mungkin menunjukkan Hasilnya adalah Akuratannya sekian persen Dan seterusnya Nah Setelah itu Nanti baru di Deployment Di deployment adalah Di Informasi tadi Yang hasil evaluasi tadi Kemudian Nanti informasinya Bisa Dipakai oleh Si penggunanya Dari hasil proses Data main Nah Demikian adalah Pendekatan dari CRIPS Atau Cross-industry standard process Untuk penggalian data Oke Oke Selanjutnya adalah Pendekatan KDD Atau Knowledge discovery database Untuk penggalian data Dimana ditemukan Oleh Tomart dan Agarwell Sepertinya Dari pendekatan CRIPS Maupun pendekatan KDD ini Langkah-langkahnya Hampir mirip Yang bermirip Mungkin di KDD ini Kalau Dipelajari Tidak taunya Hampir sama Hampir sama Yaitu melalui Data seleksi Kemudian Ada Pre-processing Setelah itu Alutan formasi Ya Transformasi Artinya Transformasinya Adalah Yang tadi Sudah di Format Sesuai dengan Keganginan kita Kemudian Mau dipakai Di dalam Data mining Itu harus di Proses transformasi Supaya nanti Algoritma itu Mengenal Proses apa Yang mesti Dilakukan Setelah Data tadi Disiapkan Atau Pre-processing Nah Oke Kemudian Di dalam Proses data mining Atau penggalian data Dicontakan Disini Ada Pendekatan Misalkan Nine Bias Bias SVM Kemudian KNN Atau C45 Dan Dan Seterusnya Nah Setelah itu Nanti Di evaluasi Dimana Di evaluasi Akan Dapat Hasil Akurasinya Hasil Presisinya Maupun Errornya Atau Hasil Akurasi Under Under Co Artinya Begini Ketika data Diproses Tentu data tersebut Harus balance Misalkan Artinya Balance disini adalah Antara data Yang mau Dikuji Sama Dilatih Itu harus Datanya harus Seimbang Kalau misalkan Contohnya Begini Dalam penelitian Counter Kemudian Dimana Dalam penelitian Kanker ini Tentu Ada orang Yang normal Misalkan 100% Tapi yang normal Misalkan Dari 100% Adalah 90% Yang normal Sedangkan 10% Adalah Orang yang Kena kanker Berarti Antara orang Data yang normal Sama data yang Yang mau Diteliti ini Itu kan Perbandingnya Kan 90 Sama 10 Nah Sehingga Disana Harus Diupayakan Supaya data Result Balance Artinya Yang normal Tetap 50% Kemudian Yang sebagai Data yang Mau Dikuti Adalah Misalkan Data yang Kena punya Kita Misalkan Berusaha Itu namanya Datanya Balance Nah Kalau data Yang Unbalance Tadi Maka Disana Diperlukan Proses-proses Yang Mesti Sedangkan Machine Learning Oke Nah Untuk Mengukur itu Apakah Datanya Setelah Filosofi Balance Atau Tidak Maka Disana Ada Namanya Akurasi Undergo Dari Gambar Gambar Keakurasi Nanti Akan Kelihatan Bahwa Hasilnya Adalah Balance Nah Kalau Hasilnya Tidak Balance Disana Kemungkinan Nanti Akan Memengaruhi Informasi Yang Mau Dideploykan Atau Disebarkan Ke Pemutannya Sekarang Di dalam Algoritma Tersebut Ketika Sudah Datanya Diteranformasi Kemudian Mau Proses Data Mining Dengan Menggunakan Beberapa Algoritma Di dalam Plustering Karena Proses Plustering Ini adalah Inputnya Diketahui Tapi Outputnya Belum Diketahui Jadi Dia Dikelompokkan Nah Itu Ada Beberapa Pendekatan Di dalam Argon Clustering Yaitu Pendekatan Key Means Clustering Kemudian Pakai Key Medioid Itu Jika Salah Satu Pendekatan Clustering Pakai Fuzzy C Mean Atau Pakai DB Scan Kalau Misalkan Cluster Cluster Dari 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 Proses Unsupervised Learning Artinya Di dalam Proses Machine Learning Ini Datanya Adalah Diketahui Tapi Outputnya Nanti Seperti Apa Tidak Diketahui Unsupervised Learning Nah Di dalam Pembuatan Clustering Ini Dengan Algoromat Tadi Yang Perlu Diberhatikan Ketika Kita Menggunakan Clustering Dimana Kita Menggunakan Suatu Operator Tertentu Misalkan Untuk Key Means Maka Disana Harus Setting Namanya Parameter Jadi Kalau Kita Sudah Buna Belajar Satu Bahasa Pemprograman Dimana Disana Ada Program Utama Kemudian Ada Subprogram Nah Untuk Memanggil Subprogram Ini Biasanya Ada Parameter Demikian Jika Ketika Kita Menggunakan Algoritma Maka Algoritma Sebagai Modul Tertentu Maka Disana Ada Beberapa Parameter Parameter Yang Mesti Disetting Nah Setelah Disetting Disana Pada Uminya Adalah Dalam Clustering Ini Data Yang Diburkan Ada Misalkan Ada Data Sekitar 100 Kira-kira Bagaimana Clusternya Kan tadi Dibahami bahwa Proses clustering Adalah Inputnya Diketahui Jadi Hanya Proses Pengelompokan Maka Idealnya Adalah Yang Bisa Di Cluster Per 30 Per 30 Data Jadi Kalau 100 Mungkin Data Yang Bisa Di Cluster Adalah 3 3 Kali Sekitar 30 30 Jadi Misalkan 33 33 33 Ini Adalah Proses Clustering Nah Itu Harus Disat Di Dalam Parameternya Nah Setelah Itu Nanti Baru Dilakukan Satu Evaluasi Untuk Mengetahui Hasil Akhir Dari Proses Data Selanjutnya Adalah Klasifikasi Nah Di Dalam Klasifikasi Ini Disebutkan Bahwa Klasifikasi Ini Salah Satu Supervise Learning Artinya Bahwa Disana Harus Ada Input Kemudian Nanti Output Yang Diharapkan Seperti Apa Beda Sama Clustering Kalau Clustering Input Ketahuan Tapi Output Yang Kita Tidak Tau Ini Pakai Unsupervised Learning Jadi Pakai Clustering Kalau Klasifikasi Itu Ada Input Kemudian Nanti Output Ketahuan Biasanya Algoritma Yang Dipakai Bisa Menggunakan Algoritma Seperti Night Bias Atau Mungkin SPM Bisa SPM Atau Neuro Network Nah Di Neuro Network Di Sana Ada Beberapa Maksudnya Neuro Network Ini Dikembangkan Dari Neuro Network Kemudian Dikembangkan Ke Deep Learning Dimana Dimana Dibranding Ini Adalah Yang Dipakai Oleh Yang Tadi Saya Ilustrasikan Contoh Di Pengantar Tadi Jadi Dua Pusat Tadi Dia Mengapa Kita Dengan Mudahnya Ketika Kita Mengetik Sesuatu Pada Keyword Di Google Langsung Google Bisa Mengetahui Perasaan Benak Apa Yang Dibrand Kita Bahkan Apa Yang Dirasakan Itu Pakai Dibranding Pengembangan Dari Neuron Network Kemudian Ada Auto Multi Multi Layer Perseptron Itu Juga Salah Pengembangan Dari Neuron Network Maupun Perseptron Kemudian Ada Key Nearest Neighbor Itu Juga Salah Satu Pendekatan Algoritma Yang Digunakan Di Proses Clustering Kemudian Ada Pendekatan Yang Lali Yaitu Namanya Descentry Descentry Itu Sangat Populer Dalam Proses Clustering Kemudian Di Dalam Pengembangannya Dalam Descentry Ada Beberapa Pengembangan Dari Descentry Yaitu Ada Renum Forest Ada Good Gradient Tree Itu Adalah Beberapa Algoritma Kaitannya Untuk Klasifikasi Klasifikasi Dimana Imponnya Diketahui Maka Proses Algoritma Adalah Seperti Tadi Yang Dijelaskan Nah Di Dalam Klasifikasi Ini Untuk Evaluasinya Adalah Di Informasikan Mengenai Keakurasian Dihasil Setelah Dilakukan Proses Training Sampai Sekian Kali Kemudian Dilakukan Sekali Tes Nah Itu Akan Diketahui Akurasinya Kemudian Selain Akurasinya Dari Asik Raksifikasi Nanti Dari Asik Raksifikasi Kemudian Dievaluasi Itu Itu Ada Dilihat Apakah Data Yang Di Yang Di Peroleh Data Data Yang Disebagai Masukan Yang Sebagai Data Siap Untuk Diterformasikan Itu Itu Akan Diketahui Apakah Balance Atau Tidak Nah Itu Melalui Akurasi Undergirl Jadi Akurasi Tapi Nanti Dalam Untuk Gambar Apakah Antara Data Normal Sama Data Yang Diteriti Ini Seimbang Itu Di Informasikan Atau Digambarkan Di Akurasi Undergirl Nah Itu Itu Adalah Hasil Evaluasi Dari Plasifikasi Saya Saya Ilustrazikan Mengenai Model Deep Learning Kemudian Deep Learning Ini Yang Tadi Sudah Di Emplomitajikan Tiga Besar Dari Sudah Dipahami Dalam Proses Penggalian Data Nah Di Dalam Proses Deep Learning Disana Misalkan Data Tadi Data Seperti Data Mahasiswa Ya Data Mahasiswa Ingin Diprediksi Selama Mereka Kuliah Ya Biasanya Kalau Standar Degree Itu Perkuliahan Sampai 10 Semester Nanti Kalau Misalkan Lebih dari Itu Terpaksa Dari 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 Semester Ini Diperlukan Kapan Dia Masuk Jadi Masuk Kapan Kemudian Prestasi Dari Indeks Semester Nah Disana Kemudian Nanti Diolah Dengan Proses Deep Learning Akan Dipertaui Mahasiswa Apakah Nanti Selama Kuliah Itu Tepat Waktu Atau Tidak Tepat Waktu Dalam Ukuran Tadi Yang Dari Semester Misalkan Selama 5 Tahun 5 Tahun Semester Nah Hilang Prosedual Nen Disana Setelah Kita Ada Data Yang Siap Diproses Kemudian Data Disana Harus Divalidasi Divalidasi Dimana Divalidasi Ini Misalkan Ada Data Seribu Mahasiswa Kemudian Divalidasi Namanya Adalah Cross Validation Artinya Untuk Dari Seribu Data Ini Nanti Kalau Misalkan Divalidasi Yang Idealnya Berapa Biasanya Idealnya Minimal 30 Data Jadi Kalau 100 Data Maka Idealnya Adalah Berapa Kali Validasi Biasanya N N Adalah 3 Validasi Tapi Kalau Seribu Misalkan Kita Buat N N 10 N Volt Validasi 10 Maka Nanti Data Per 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 Sepuluhan Dari Seribu Tadi Jadi 100 Data Kemudian Nanti Di Di Proses Deep Learning Setelah Itu Sekian Kali Proses Training Kemudian Sekian Tasty Akan Diketahui Hasil Akurasinya Di Dalam Rapid Miner Ini Di Bisa Dengan Mudah Kita Menyelakkan Proses Tadi Ada Proses Kapan Data Tersebut Harus Dibaca Kapan Data Desebut Harus Mesti Divalidasi Divalidasi Misalkan Seribu Data Nanti Mau Divalidasi Melalui Apa N Volt Cross Validation Jadi Misalkan Mau Divalidasi Sebanyak 10 Ini 10 Klasifikasi Maka Disana Bisa Dilawakkan Nah Terus Setelah Itu Dilawakkan Proses Deep Learning Proses Deep Learning Ini Adalah Proses Nanti Mengulang Algorithm Algorithm Dimana Disana Seperti Tadi Saya Jelaskan Kalau Dia Misalkan Dibuat Ada Handful Cross Validation Misalkan N 10 Maka 9 Kali Training Dan Satu Kali Testing Dan Sehingga Sampai Data Mencapai 10 Kali Validasi Sehingga Nanti Akan Diketahui Modelnya Seperti Apa Kemudian Bisa Ditampilkan Dan Hasilnya Bisa Dikeluarkan Dari Hasil Tersebut Akan Diketahui Masih Selat A Dengan IP Indeks Preset Sekian Dan Diketahui Sekian Dan Selesnya Diketahui Untuk 2-3 Kali Kemudian Masih Ini Masih Masih Loh Setepat Waktu Terus Masih Selesa Kedua Juga Demikian Di Proses Diketahui Oke Terima kasih Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh